Tidak terasa ajang MPL ID season ke-8 akan memasuki week ke-7 pada akhir pekan nanti. Sejumlah pertandingan seru pun siap tersaji di pekan ini untuk menentukan siapa tim terbaik yang berhak mendapatkan posisi upper bracket di bapak playoff. Hai bersama gue Rebo Dacen di Esports Station. Kali ini tim Upstation akan membuat prediksi tentang beberapa pertandingan seru di MPL ID season ke-8 week ke-7. Salah satunya ini ada alter ego sang pemungca klasmen yang akan melawan RRQ Hosi di peringkat ke-2. So apakah RRQ Hosi mampu memutus win streaknya dari alter ego? Lalu bagaimana dengan duel seru Onyx Esports melawan Evo's Legend? Berikut prediksi tim Upstation. Di hari pertama pekan ke-7 ada duel pemanasan antara alter ego melawan bigeternapa. Kondisi kedua tim dipertemukan kali ini bisa dibilang cukup berbanding terbalik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alter ego masih kuat di puncak klasmen dengan rekor win streak mereka yang belum pecah nih sampai saat ini. Pekan kemarin, mereka berhasil tampil gemilang dengan mampu mengalahkan Evo's Legend 2-0 langsung. Hal ini tentunya membuat semangat dan mental dari pemain alter ego saat ini sedang berapi-api. Di sisi lain, bigetron alpha justru masih tidak stabil dan konsisten. Di pekan kemarin, mereka secara mengejutkan kalah 2-0 dari Geek Fame ID. Padahal di hari sebelumnya, mereka sukses menang 2-0 atas Aura Fire. Melihat kondisi kedua tim yang cukup berbeda jauh nih saat ini, tim Upstation pun memprediksi kemenangan muda bagi alter ego dengan skor 2-0. Setelah dua pemanasan di atas, alter ego akan menghadapi ujian sesungguhnya nih, melawan R.I.Q Horse. Rekor listrik mereka bakal menjadi pertaruhan di pertandingan kali ini. Selain itu, R.I.Q Horse saat ini juga sedang cukup on fire. Di pekan lalu, mereka berhasil menyapu bersih poin kemenangan. Mereka berhasil menang 2-0 dari Geek Fame ID serta 2-1 dari Aura Fire. Motivasi dari R.I.Q Horse juga tentunya berlipat ganda karena mereka ingin balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama. Serta ingin menjadi tim pertama yang memutus win streak dari alter ego. Hmm, kira-kira mampu gak ya? Selain itu, jika menang, R.I.Q Horse tentunya juga akan memperpendek jarak koin mereka dengan alter ego. Sehingga bisa memastikan tempat di upper bracket untuk babak real. Namun, hal tersebut tentu tidak mudah. Roster alter ego yang cukup kuat dan pemilihan pool hero yang luas menjadi keunggulan tersendiri nih dari alter ego. So, melihat kedua tim yang tengah on fire saat ini cukup sulit memprediksi siapa yang menang. Namun, jika berkaca pada pertemuan pertama babak lalu, Hmm, kami memprediksi jika alter ego akan menang di poin 2-1. Selain R.I.Q Hoshi VS Alter Ego, Pada hari ketiga akan ada duel tidak kalah seru lainnya dari Onyx Esports melawan Evo's Legends. Kedua tim ini hanya terpaut 2 poin aja nih. Oleh karena itu, tim yang menang di pertandingan kali ini besar kemungkinan akan finish di peringkat 3 regular season. Dari Onyx Esports, sepertinya mereka belakangan ini tengah kembali ke performa terbaiknya. Terlihat kualitas dan kerjasama antara pemain semakin padu dan kompak nih. Off-Lammer sekaligus kapten mereka, yaitu Boots, Sepertinya akan mendapatkan lawan sepadan yaitu Anti-Mage dari Evo's Legends. Keduanya sama-sama memiliki mekan tingkat tinggi dan pasti akan bertarung ketat di XP Land. Beralih ke Evo's Legends, kekalahan melawan Alter Ego di pekan lalu sepertinya tidak akan banyak mempengaruhi permainan mereka. Sempat ada rumor jika One akan menggantikan versik yang banyak blunder pada saat melawan Alter Ego. Nyatanya, sang bayi macam tetap menjadi pilihan starter. Well, melihat performa kedua tim belakangan ini serta pertemuan terakhir mereka, Tim Upstation memprediksi All-Dick Esports akan belajar dari kesalahan dan membalaskan dendam mereka di pertemuan pertama dengan menang 2-1. Nah, itu dia prediksi tim Upstation untuk beberapa pertandingan di MVL ID Season ke-8 pekan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamu setuju nih atau punya pemikiran lain? Kalian bisa langsung komen ya di bawah sini. Sekian Esports Station kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe kalau perlu share video ini ke teman-temannya kalian. Biar teman-temannya kalian juga update ini tentang berita-berita di esports. So, gue Diva Rancun. See you next video.